Halo guys, kembali lagi ke Mas Dim Review Kali ini Mas Dim Review bakal nge-review sushi yang diskon 50% setiap jam 7 malam Jadi apakah worth it to buy atau enggak? Ini tempat yang ada di Papaya, nanti kita langsung review aja makanannya Oke, kartunya gini, dapat kartu kaya gini dan untuk diskon harus punya kartu kaya gini Oke guys, kita udah nyampe di rumah Ini kalau kalian penasaran cara belinya ataupun gimana belinya Lihat di video tadi di depan ya Kita harus pakai kartu dan sebagaimana Dan ngantrinya cukup banyak Jadi kalau kalian memang pengen niat mau beli Kalian datang sebelum jam 7 Karena jam 7 itu udah penuh banget Dan kalian pun harus buat kartu ambota dulu untuk dapet diskonnya Nah, ini gue beli 2 Itu 2 item yang pertama chicken karage Yang kedua adalah sushi-nya ya Nah, kita langsung aja review ya Kurang lebih kayak gimana Yang pertama kita makan chicken karagenya Ini gue gak bakal makan semua Karena ya gue juga udah kenyang gitu ya Jadi kita cobain aja Kita incip rasanya gimana Apakah masih fresh ataupun masih oke banget Dengan harga 50% diskonnya ya Jadi kalau misalnya kalian lihat Ini 92 ribu jadi 46 ribu Dan ini chicken karagenya harganya 26 ribu Jadi cuma 13 ribu Jadi segini dapet 13 ribu aja gitu ya Kita coba ya chicken karagenya ya Oke Jujur ini sedikit keras sih temen-temen Jadi makannya lama gue ngunyaknya Terus dingin mungkin ya Salah juga gue gak masukin ke microwave Ataupun ke pemanas dulu ya Karena ini jujur Kasanya dingin sih ya Kalau kalian yang pengen menikmati lagi Mungkin harusnya kalian panasin dulu lah ya Nah Kita coba susinya ya sekarang Karena spesialnya mungkin di susinya ya Karena itu dipakai terkenal sama japan-japan Ini susinya ya Kalau kalian pengen lihat Ini susi yang kita dapetin disini Kita buka aja Cemasannya Ini ya temen-temen ya Jadi kalian bisa lihat Dapetnya apa aja Oke guys Jadi kita dapet soy sauce Temen-temen dapet 2 Ini ya tuh soy sauce nya Untuk sushi and sashimi soy sauce Temen-temen Jadi ya Kita bisa lihat ya Yang kalau kalian ke restoran dulu sih Suka lihat yang warnanya Warnanya coklat-coklat kehitaman gitu ya Nah Kita pake satu aja temen-temen ya Coba ya Ini tinggal Sobekin aja Terus kita tuang kesini Oke Oke kita coba ya Karena disini di rumah gue Nggak ada Ini ya temen-temen ya Nggak ada Sumpit Kita pake garpu aja Nih Yang pertama temen-temen Susi yang pertama Lihat-lihat Kita pake sausnya temen-temen Enak ya Gila Masih fresh banget temen-temen Dan sesuai dugaan Bahwa Lebih baik Kalau makanan kayak gini Emang yang fresh ya Dan juga Dia Nggak perlu harus dipanasin Karena emang Disajikan seperti ini Susinya gitu ya Jadi enak banget sih Menurut gue Dan Daging ikannya pun Nggak ada rasa amisnya Ataupun Nggak ada rasa kayak hambar Yang kayak ikan udah lama Karena ini Sehari aja Temen-temen Jadi dia batas Expire-nya cuma sehari Jadi sehari ini Udah harus habis Jadi kita dapet Barang yang fresh Jadi worth it banget Kalau kalian beli Yang modelnya Susi-susial ya Temen-temen ya Dibandingkan Yang dari ikan ragi Yang menurut gue Kita makan lagi ya Jadi disini ada Tiga macam Ada empat macam Dan dapatnya Dua biji-dua biji Jadi kurang lebih Ada delapan Potong susi Dan ini tuh Nggak pelit temen-temen ya Lihat ya Jadi segede gini Ini tangan gue Nah segede gini Jadi susinya Nggak pelit Potongan ikannya Sama juga Potongan dari nasinya Pun nggak pelit Jadi masih banyak banget Menurut gue gitu ya Hmm ya FYI temen-temen Gue ini nggak suka makan ikan Tapi kalau gue makan susi Gue masih nerima Dan masih better badan Dan gue juga suka banget Maka susi gitu ya Ini ya Cuma saya disini Nggak dikasih sumpit Kalian Mungkin dari Dari papaya ini Lebih baik Kalau ngedein sumpit Kalian Oke Kita makan jahirnya Nah Gue suka banget Pakai Wasabi Temen-temen ya Wasabi Kita Masukin potongan Yang selanjutnya Nih Sebesar ini Temen-temen Kita coba Pakai wasabi Jadi enak banget Temen-temen ya Jadi masih Selanjutnya Menurut gue Fresh banget Beneran Jadi gue nggak dibuat-buat Bahwa ya Tadi gue bilang Jangan salah Gainya Ini dia Kelat Dan Rasanya Kayak Kurang Harus dipanasin lah Kalau ini sih Menurut gue udah fresh banget Dan enak banget Ini ya Selanjutnya Potongan yang keempat Kita cobain Oke Tambah jajahnya lagi ya Oke Jadi overallnya gimana Ini temen-temen Yang mau nyobain Jajahnya di Papaya Yang khusus untuk Japan Japanis ya Temen-temen ya Kalian Kalau bisa datangnya Sebelum Ataupun setelah Setelah sholat maghrib lah ya Intinya Jangan mendekati Ataupun sampai jam 7 Karena udah rame banget Jadi kalau kalian lihat Di video gue sebelumnya Kalian lihat kan Itu udah rame banget Padahal belum jam 7 Dan Kalau misalnya udah Sebelumnya juga Kalau misalnya kalian Emang masih baru Kalian harus buat dulu Kartunya temen-temen Tadi ya Kalian bisa lihat ya Kartu identitasnya ya Jadi kartunya Jadi harus buat Kartu membernya dulu Untuk bisa dapet diskonnya Dan yang kedua Adalah pastiin harinya Jadi gini Harinya itu Ada kayak hari Selasa Khusus apa Hari Senen Khusus apa Kalian bisa lihat ya Tadi yang udah gue videoin Di sana ada hari Senen Selasa dan sebagian macamnya Khusus diskonnya apa aja Karena gak semuanya Di setiap hari Itu ya Misalnya kayak terus itu Mungkin di hari-hari tertentu Kalian harus masih gitu juga Nah Kalau udah nyampe sana Kalau udah beli Kalian itu bisa bayarnya jam 7 Jadi kalau misalnya Kalian datang jam 6.30 Terus udah dapet tadi Bagiannya Ataupun barangnya Kalian tuh bisa bayarnya jam 7 Jadi karena harus tumpu dulu Sampai jam 7 Baru bisa bayar Karena kalau misalnya belum jam 7 Kalian masih dikenakan Harga normal Belum ada diskon 50% Itu aja temen-temen Dan kalau dari 2 makanan Ataupun 2 jenis makanan Sisi sama karagia Yang tadi gue coba Jujur Gue masalah kayak goreng-gorengan Ataupun ya kayak gitu ya Gue kurang prefer sih temen-temen ya Misalnya tadi ada salad Ada salad juga ya Gue masih mungkin Rekomendasi temen-temen Untuk saladnya Karena seger dan Kalau misalnya gorengan boleh Tapi temen-temen mungkin Dipanasin lagi gitu ya Cuma gue bukan tipikal orang Yang suka makan gorengan Yang dipanasin 2 kali gitu ya Jadi menurut gue Nggak prefer lah Cuma kalau untuk susinya Gue acungin jepol Harga sih gitu sih Worth it banget ya Untuk apa lagi Untuk temen-temen Yang penggemar susi Tapi punya kocek Yang dibatnya Nggak terlalu banyak lah ya Ini adalah salah satu Jawaban tuh temen-temen Karena dapat harga Setengah harga aja Ataupun dapat diskon 50% Oke itu aja Kalau kalian suka video ini Kalian bisa klik like Comment dan juga subscribe See you in the next content Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.